Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam semangat saudaraku pelaut muda seantero jagad Saya disini akan berbagi pengalaman kedinasan Saya lulus pendidikan militer di Mata 32 tahun 2012 Setelah lulus, saya penempatan pertama disini di KRI Badik 623 Kapal ini di bawah jajaran Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 Surabaya Dari tahun 2012 sampai 2019 saya pindah tugas ke KRI Teluk Lada 521 Ada pepatah pelaut yang hebat tidak tercipta dari laut yang tenang Ya, beginilah gambaran saat saya berlayar di KRI Badik Kapal cepat berpeluru kendali buatan Korea Selatan ini Kapalnya kecil, sekitar 60 meteran Namun disertai persenjataan yang cukup mumpuni Di depan ada meriam 57mm Di puritan ada meriam 40mm Kanan kiri ada meriam 20mm Tentunya ada Exocet MM38 Di geladak puritan Sejumlah 4 buah Kapal ini dikomandani Seorang komandan berpangkat Letnan Kolonel Banyak pengalaman dari 2012 sampai 2019 Di kapal ini Tentunya pengalaman Mabok laut Ayo deh Ya, beginilah Mungkin sedikit cerita itu Pengalaman kedinasan di KRI Badik 623 Salam semangat Tetap berkarya Wassalamualaikum